Intro Salam Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Pagi ini kita berbicara tentang satu topik itulah kegagalan Saya rasa semua orang pernah mengalami yang namanya gagal Sekalaupun tidak ada orang yang mengharapkan mengalami kegagalan Baik itu dalam studi, baik itu dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam keluarga Tidak ada orang yang mengharapkan kegagalan Tapi dalam kenyataan semua kita pernah mengalami Apa yang namanya gagal Itulah juga yang dia alami oleh Simon Yang pagi ini kita melihat satu contoh Bagaimana Simon Orang yang sudah punya pengalaman Dalam bidang yang dia sudah tekuni Itulah sebagai seorang nelayan Tapi toh Simon menghadapi kenyataan Ia gagal Sehingga dalam Injil Lukas pasal yang kelima Ayat yang kelima Ungkapan daripada Simon sendiri Guru Telah sepanjang malam aku bekerja keras Tapi kami tidak menangkap apa-apa Perhatikan apa Sepanjang malam telah bekerja keras Tidak menangkap apa-apa Bukankah Simon ini orang yang punya pengalaman Yang memang bidang yang dia tekuni Adalah sebagai seorang nelayan Tapi Bapak Ibu sekalian Kita tidak berhenti dalam kegagalan Tapi dibalik kegagalan itu Ada berkat Yang Tuhan siapkan Itulah yang kita temukan dalam Injil Lukas pasal yang kelima Bahwa dibalik kegagalan dialami oleh Simon Tuhan siapkan Satu keberhasilan Satu kelimpahan Yang sepanjang malam dicari oleh Simon Yang sepanjang malam diperjuangkan oleh Simon Tidak ada satu ekor ikan pun Tapi dalam Lukas pasal yang kelima Ayat yang ke enam Alkitab mencatat Tuhan berbuat perkara ajaib Tuhan melakukan perkara ajaib Itulah kelimpahan Sehingga dikatakan dalam Injil Lukas pasal yang kelima Ayat yang ke enam Ikan yang dicari oleh Simon Ia tidak temukan Tapi Tuhan buat kelimpahan Apa rahasianya? Rahasianya Yang pertama Itulah kehadiran Tuhan Dimana Tuhan hadir Percaya Bapak Ibu Disitu ada berkat yang sudah Tuhan siapkan Yang kedua Kelimpahan itu terjadi Mujizat itu terjadi Tadala Simon mendengar Apa kata Tuhan Simon mendengar suara Tuhan Dan puji Tuhan Alkitab mencatat bahwa Kalau Tuhan berfirman Yang tidak mungkin menjadi mungkin Kalau Tuhan berfirman yang tidak ada menjadi ada Dan yang ketiga Kita belajar Firman Tuhan Itulah memiliki hati yang taat Itulah dimiliki oleh Simon Walaupun Simon mengatakan tadi apa Sepanjang malam kami telah bekerja keras Tapi karena Karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Ia taat kepada Tuhan Tuhan suruh tebarkan jala Ia tebarkan jala Dan apa hasilnya Bapak Ibu? Lukas 5.6 tadi Tuhan berikan Kelimpahan Tuhan lakukan kelimpahan Maka di tengah-tengah pergemulan Di tengah-tengah kekecewaan Di tengah-tengah tantangan Bahkan mungkin di tengah-tengah kegagalan pun Percayalah Tuhan sanggup Mengubahnya Menjadi hidup yang berkelimpahan Doa saya Jangan berhenti kepada kegagalan Tapi percayalah bahwa Di balik kegagalan itu Ada berkat Yang Tuhan sudah siapkan Bagi orang Yang sungguh-sungguh Menghadirkan Tuhan Dalam hidupnya Bagi orang yang Dengar-dengaran akan suara Tuhan Dan bagi orang yang Sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik Engkau tahu di mana kami mengalami kegagalan Engkau tahu di mana kami mengalami kekecewaan Dan kami bersyukur Tuhan Bahwa di balik kegagalan kami Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami Sebagaimana engkau memberkati Simon Kami percaya Tuhan untuk kami pun Tuhan sanggup untuk melakukannya Berkatilah umat Tuhan Berkatilah semua kekasih-kekasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jika Bapak Ibu Saudara Membutuhkan dukungan doa dan kansling Untuk pergumulan yang sedang dihadapi Silahkan mengirimkan pesan Ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini Tim doa dan kansling GKRI Diaspora City Center Dengan senang hati Akan menghubungi saudara Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton